Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslimin, Konselor Mohamed Abdel Salam dan Eksekutif Komite Muslim Council of Elders TGP Mohamad Saidul Masdi bersilaturahmi ke kantor PBNU Jakarta. Kedatangannya untuk mengajak PBNU kerjasama dalam berbagai agenda internasional, khususnya perdamaian global. Setelah sukses menggelar konferensi agama dan perubahan iklim se-Asia Tenggara di Jakarta, Majelis Hukama Muslimin bersilaturahmi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hadir dalam silaturahmi ini Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslimin Pusat, Konselor Mohamed Abdel Salam, yang didampingi Eksekutif Komite Muslim Council of Elders TGP Mohamad Saidul Masdi. Diterima langsung Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf, pertemuan ini membahas dunia Islam dan kontribusi dalam perdamaian global. Seluruh perangkat dari Majelis Hukama secara keseluruhan itu siap untuk mensupport seluruh agenda dari Nahdlatul Ulama. Terutama agenda-agenda dari Bapak Ketua Umum yang memang sudah kita ketahui, sejak lama belum sangat konser untuk menghadirkan koeksistensi. Ya ta'ayu sasilmi, hidup bersama dalam perdamaian. Beliau berkunjung ke BPNU untuk mengajak bekerjasama dalam berbagai macam agenda internasional, menyangkut dunia Islam dan juga menyangkut perdamaian global pada umumnya. Dua organisasi ini nantinya akan terus melakukan kontak komunikasi, membahas program yang berkaitan dengan perdamaian dan kerjasama lainnya. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Rizky Solehuddin, Rama, Romadona, INUS Maporkan.